Intro Bentrok antara dua kelompok warga diwarnai awal tahun 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan. Warga Jalan Abdul Kadir Makassar dan Jalan Dangko terlibat tawuran, saling serang dengan menggunakan batu dan anak panah. Bentrokan tersebut berakhir setelah polisi berhasil memukul mundur kedua kelompok yang bertikai. Dua kelompok warga Jalan Abdul Kadir dan Dangko Makassar, Sulawesi Selatan ini terjadi di Jalan Abdul Kadir Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok warga tersebut terlibat saling serang menggunakan batu dan anak panah. Polisi yang tiba di lokasi kejadian berkali-kali melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Bukannya bubar, justru salah satu kelompok yang bertikai melakukan perlawanan terhadap polisi dengan melakukan pelemparan batu ke arah polisi. Untuk membubarkan massa, polisi melakukan brigade memukul mundur massa dengan melepaskan tembakan gas air mata. Akhirnya polisi berhasil mengendalikan kedua massa yang bertikai. Dalam bentrokan ini, sejumlah warga yang terlibat bentrok dikabarkan terluka akibat terkena batu. Bentrok yang mengawali tahun 2014 ini bukanlah baru pertama terjadi di Makassar. Mekan lalu, kedua kelompok warga ini juga terlibat bentrok. Bahkan, pemerintah kota Makassar sudah berkali-kali mendamaikan kedua kelompok ini, tapi masih juga terlibat bentrok. Bentrokan ini terjadi diduga akibat dendam lama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Terlilit utang, dua remaja diantarnya satu wanita nekat menjadi kurir sabu. Kedua remaja ini ditangkap anggota Intelkam Pornestabes di Jalan Inspeksi Kanal Makassar. Dari penangkapan ini, polisi menyita dan menemukan lima bungkus sabu serta alat hisap bongk. Dua warga Jalan Inspeksi Kanal Makassar tak bisa mengelak saat polisi melakukan penggerbekan Rabu Malam. Rupanya, dua pelaku ini adalah kurir salah satu bandar besar narkoba jenis sabu-sabu yang tengah dikejar petugas. Dari penangkapan ini, satu orang wanita sempat mengelak dan menyembunyikan sejumlah paket sabu di dalam tasnya. Parahnya, pada pengeledahan tersebut polisi juga mengamankan sejumlah anak panah busur, serta ketapel dan beberapa alat hisap berupa bongk. Dari penangkapan ini, salah satu rekan pelaku Rini malah kabur saat polisi tiba di lokasi. Sementara itu, di lokasi berbeda, polisi berhasil menangkap satu pria berinisial TM. Remaja ini tak bisa mengelak saat polisi menggeledah dan menemukan dua paket sabu yang disembunyikan di atas lemari. Dua remaja ini diduga kerap mengedarkan barang haram jenis narkoba berupa sabu-sabu ke sejumlah pelajar yang tak jauh dari lokasi penggerbekan. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Husin melaporkan. Kita beralih ke Oku Sumatera Selatan. Pemirsa dua bandar ganja dan empat pasangan mesum terjaring dalam razia penyakit masyarakat atau pekat yang dilakukan tim gabungan Pores Oku, Pol PP dan Subden Pombatu Raja. Petugas mendapatkan barang bukti ganja sebanyak 1 kg dan empat pasangan mesum kedapatan di kamar hotel Batu Raja. Aparat gabungan terdiri dari Polres Oku, Subden Pombatu Raja dan Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Oku menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat. Dalam razia tersebut, petugas berhasil merazia empat pasangan mesum tanpa ikatan nikah terjaring. Ketika menginap di hotel dan penginapan yang ada di Batu Raja. Bahkan, seorang wanita saat digerbek masih dalam kondisi setengah bugil. Keempat pasangan mesum itu pun selanjutnya diserahkan kepada petugas Satpol PP untuk didata dan diberi peringatan. Selain merazia penginapan dan hotel-hotel, tim gabungan juga merazia tempat karaoke dan tempat hiburan malam lainnya. Di lokasi razia, tim gabungan menggeledah pengunjung dan identitasnya. Dari razia ini, polisi melakukan pengembangan ke Bandar Ganja. Hasil pengembangan dan introgasi, petugas mendapat titik terang untuk meringkus bandar narkoba yang bernama Ariji yang masuk target operasi. Kapolres Oku AKBP Mulyadi mengatakan tersangka Ariji merupakan residivis kasus pembunuhan dan pernah dihukum penjara selama 14 tahun yang bebas pada tahun 2007 silam. Barang bukti yang ditamatkan dari penangkapan narkoba tersebut 340 paket diduga gajah yang sudah siap pedang kemudian setengah kilo gajah yang belum dipecahkan. Kedua tersangka dijarakan pasal berapa, Bundan? Jadi kedua TSKA ditakadakan pasal 114 subsidiar pasal 111 undang-undang nomor 35 tahun 29. Jasa pekerja tambang asal Banten yang hilang terseret banjir di desa Deniang, kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Blitung akhirnya berhasil ditemukan. Korban diangkat dari kedalaman 20 meter di danau bekas penambangan timah menggunakan pukat jaring. Jasad Sumarna 30 tahun warga asal Banten yang hilang terseret banjir akhirnya berhasil ditemukan. Jasad Sumarna ditemukan di kawasan pinggir danau atau yang biasa disebut kolong setelah warga yang dibantu tim gabungan berinisiatif melakukan pencarian dengan menggunakan pukat jaring. Pukat jaring sepanjang kurang lebih 30 meter yang ditarik warga untuk mencari jenazah Sumarna. Jasad Sumarna yang tersangkut di pukat ditarik ke tepi sungai Jasad Sumarna yang tersangkut di pukat ditarik ke tepi sungai dan selanjutnya dibawa oleh tim gabungan untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Sungai Liat untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, banjir yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan jalan menuju desa Mapur kecamatan Riau Silip rusak. Akibatnya akses yang menghubungkan antara desa Mapur dan Riau Silip menjadi lumpuh total. Akibat terjangan air sepanjang 165 meter jalan asfal Mapur rusak parah. Tim gabungan mempersiapkan satu unit perahu karet untuk proses evakuasi warga. Akses, kita bikin akses untuk penyeberangan masyarakat di sebuah masyarakat yang sakit dan yang melahirkan. Jadi kami ini membantu sebenarnya, Kak. Untuk sebasan nasi bukan untuk bantu itu, kan. Untuk bikin akses itu, cuma kita bantulah. Ada yang menyangkut, ada yang hilang. Ada yang tidak tahu keberadaan seseorang tadi. Jadi, rencanaan ada yang bikin rakit, menyeberang. Bikin rakit untuk masyarakat yang menyeberang dari Mapur ke kota. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Pak Rozi melaporkan. Kayu masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya berangkas milik KPU Kota Manado, Sulawesi Utara, di Gasa Kawanan Maling. Informasinya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton